Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Kabupaten Sleman, Yogyakarta musnahkan ribuan botol minuman keras. Pemusnahan dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif selama perayaan Natal dan pergantian tahun. Ribuan botol minuman keras berbagai merek dari dalam negeri maupun luar negeri dimusnahkan petugas Satpol PP Kabupaten Sleman, Yogyakarta selasa pagi. Selain minuman keras produksi pabrik, petugas juga memusnahkan puluhan liter minuman keras Oplosat. Barang bukti minuman keras ini disita petugas Satpol PP Kabupaten Sleman dalam razia yang dilakukan selama satu tahun. Tugas menyita lebih dari 5 ribu botol dari berbagai toko dan warung yang tak berizin. Pemusnahan dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru. Pengaruh minuman keras dapat memicu terjadinya gesekan antar kelompok ataupun tindakan kriminalitas lainnya. Untuk pemberantasan itu ya memang miras itu memang harus dipertikkan. Karena miras itu merupakan awal dari rangkaian perbuatan kejahatan-kejahatan menuju kejahatan yang berikutnya. Ini kelihatannya sepele mereka digunakan, dianggapnya pada diri sendiri. Tapi pengaruh dari miras yang mereka akhirnya kesadarannya itu menjadi tidak seimbang itu berpengaruh pada milagu. Ini lagu yang akan merupikan, akan muncul keberanian lebih, akan merupikan pada orang lain. Untuk operasi, untuk peredaran miras ini harus terus dikejarkan. Tidak boleh busa-busa, tidak berkenalan lelah, bahkan di 2017 kita mainkan untuk ditingkatkan. Julang Natal dan Tahun Baru ini petugas Pol PP akan semakin gencar untuk melakukan razia terhadap minuman keras. Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.